Di mataku engkau adalah gadis yang paling cantik Matamu bagaikan mutiara di dasar laut Bibirmu bagaikan delima merekah sehingga membuatku ingin selalu menyentuhnya Inilah gadis pujaanku Kayaknya tadi bajunya gua gambar deh Gua ando mau mandi kali ya Order lagi banyak nih Dapat juga order ngerukis foto orang Afrika Mukanya hitam semua Aduh bingung mana cat hitam abis lagi Loh ntar aja beli cat dulu deh Kemarin juga ada dukun Minta dibuatin lukisan berdarah Gua bingung gambar apaan lukisan berdarah Gua gambar aja cewek mimisan Biar bagaimanapun gua bangga sebagai seniman Sekarang gua udah mempunyai sanggar seni Murid gua banyak Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat Kemarin ada pejabat minta belajar nari Tapi ilmu gua disalah gunakan Dia minta belajar nari Tapi sekarang malah menari-nari di atas penderitaan orang lain Minta belajar nari Gua mau habis lagi Murid gua ada empat belas Ada satu yang bandel banget Waduh Kenapa baru bangun tidur? Ini kadang-kadang saya sendiri pas saya lagi nyabuk Ngarang puisi Judulnya Ibu Pertiwi Kita dengerin Kalau baca puisi ininya disini pak Kalau jurunya ada tiga Ngarang puisi ininya Ibu Pertiwi karya bedu Kulihat Ibu Pertiwi menangis Karena Bapak Pertiwi sibuk bagi-bagi kekuasaan Terus, terus, terus Kulihat Ibu Pertiwi menangis Karena anak-anaknya kelaparan Sementara Bapak Pertiwi tinggal di hotel-hotel mewah Kulihat Ibu Pertiwi menangis Karena Bapak Pertiwi sedang sibuk mengurusi Berebutan kekuasaan Kekuasaan mulu dia Tapi kali ini Kulihat Ibu Pertiwi tertawa terbahak-bahak Kenapa? Karena sedang rumpi dengan Ibu Bambang dan Ibu Jokowi Lo bisa gak baca puisi? Bisa Bapak lo baca puisi? Kulihat Ibu Pertiwi Ngapain? Lagi masak di dapur Kulihat Bapak Pertiwi Lagi ngapain? Lagi masak juga di dapur Saya juga bisa acting Pak Bisa acting? Acting Acting gue senang Sekarang coba lo acting marah Acting marah gampang Marah orang mana Pak? Marah ya? Marah orang mana? Marah orang Batak? Orang Batak? Susah Gampang tak bisa marah orang Batak lah Atau mana gue tak bisa ngomong Batak? Marah orang India? Orang India? Bisa-bisa Pak Ya lu kok suruh marah bukan ngelamun Konsentrasi Pak Udah cepet Pijay Kalau Dewa telah melihat perbuatanmu Maka aku bersumpah demi armata Ibu Akan kututupkan bahas dendam kakekiparku Dan bumi menjadi saksi atas perbuatan ku Pijay Emang orang India kalau marah gitu ya? Iya kalau marah orang India harus ada dendam sama kakekipar Nanti lu semua seni-seni itu aku kasih tau Permisi Ini betul sanggal seni Bener ini sanggal seni? Sanggal seni? Iya Oh ya 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 Kamu siapa? Saya pelatih pemilik dan instruktur kesenian disini Ini siapa? Ini murid saya Oh ya 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 Enggak Ini lukisan ya? Itu lukisan Oh ya 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 Enggak Bapak siapa dan mau apa? Oh saya ini pencari bakat Oh iya ya ini Lu kira gue gak bisa galak Maaf deh Boleh juga sih Bapak tadi pencari bakat Saya ini pencari bakat Udah lama jadi pencari bakat Oh baru dulu saya ini pencari fakta Tapi zaman sekarang sulit sekali mencari fakta yang benar Ada perlu apa Bapak? Ada perlu apa? Saya dari India Saya diperintahkan oleh Raja Kumar Untuk mencari berbagai bakat seni Dari penari, penyanyi, sampai penyair Nah untuk ke India Pak? Iya Itu masih ada yang kurang? Itu kurang pengkhianat Apa maksud kamu pengkhianat? Nah di film India selalu ada pengkhianat Pak Oh ini bukan di India, bukan di film Tapi ini benar Raja Kumar mau datang kesini Dia perlu disambut oleh berbagai macam kesenian Makanya saya cari kesini Wah Seth, lu bisa apa? Gua bisa apa aja? Eh ini juga cocok ya Ditampilkan di depan Raja Kumar Saya juga di Maaf pak Kamu juga cocok ditampilkan di depan Raja Hutan Permisi Permisi Betul disini sangar seni? Betul Saya mencari yang namanya Bapak Denny Siapa yang namanya Bapak Denny? Bapak Denny Ada yang bisa saya bantu? Oh begini Pak Bapak ini Bapak Dudung Oh bukan Jadi siapa Bapak Dennynya? Saya Saya pelatih disini Oh pelatih Tak kenal sama kata saya Sepikir aja Hutan Rambutnya Ini rambut apa hijuk? Ini rambut kurang ajar banget hijuk Kalau ini hijukan saya ngaku Gitu ya Aduh Ya Pak Denny ya Kenalkan nama saya Melisa Gracia Kadaluarsa Bisa diulangi? Coba lagi diulangi yang kadaluarsanya Ikutin ya Melisa Gracia Kadaluarsa Kurang panjang Pak Kurang panjang Bisa Kenapa? Tidak tahan Tidak tahan Lihat ya Jangan Yaudah Gini 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 Sebentar Ini pakaian apa kue lepet sebenarnya? Begini Pak Aduh Ada yang mau apa? Begini Saya butuh banget bantuan Bapak Gini loh Pak Saya tuh besok ada casting Sementara saya tuh belum bisa seni apapun juga Sementara itu saya pengen datang kesini Pengen belajar ke Bapak Segala macam seni Dari mulai seni acting Seni peran Seni tari Kalau perlu seni perat juga saya pelajari Pak Oke Anda datang ke tempat yang tepat Ibarat kata pepatah Pucuk dicinta ulam datang Siap Anda datang ke tempat Oke Kalau gitu saya punya uang banyak sekali Pak Ini Pokoknya dengan 200 ribu rupiah Kalau daftar sama saya Oh sama saya Saya lebih Jangan daftar sama dia ditabrak loh Jangan daftar sama saya Tenang aja Semuanya diatur udah Ini uang saya satu-satunya Bener deh gak punya uang lagi Ini hasil jual sawah juga Ini 200 ribu rupiah Pokoknya saya pengen Saya bisa menguasai segalanya Se-galanya Catet Bapak Eh lu kayak beli sayur A Saya ngasih duit Minta diajarin Loh cukup kan Cukup kan Apanya yang kurang? 200 ribu Untuk belajar tari Bali Ke Bali aja om Kok 500 ribu Aduh Kurang 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 Kita gak perlu ke Bali Saya pengen belajar tari piring aja Tari piring? Tari piring Piring satunya 10 ribu Saya mau piring sendiri pak Dari rumah Enggak dapet Enggak dapet Enggak dapet Aduh Kau gak tari lilin? Tari lilin saya juga mau deh Gak apa-apa deh Kemarin belajar tari lilin rumah gue kebakar 200 juta Permisi perbisi Topeng monyet mau gak? Topeng monyet Gratis monyetnya Tinggal bawa Udah bawa aja Udah bawa aja Udah bawa aja Udah bawa aja Udah bawa aja